Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita tetap berbagi informasi mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini yaitu obat triploparazine hidrochloride Berkomposisi 5 mg Obat ini diberi harga tertingginya yaitu Rp3.575 Jadi apa kegunaan obat ini Serta dosis efek samping Tetap stay di channel ini Namun sebelum menonton video ini sampai kelar Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya Dan selalu mendapat update obat yang saya upload di video ini Jadi tidak berlama-lama lagi Bagi yang penasaran tetap stay tune terus di channel ini Triploparazine hidrochloride merupakan obat antipsikosis golongan pertama Yang digunakan untuk mengatasi gangguan psikotik dan skizoprenia Obat ini juga dapat digunakan sebagai terapi tanpa hanggang pendek Pada adekasi psikomotor, eksitasi, serta pelaku perasan atau pelaku impulsif yang berbahaya Triploparazine hidrochloride ini adalah obat untuk mengobati gangguan mental Seperti skizoprenia dan gangguan psikotik Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kekemasan Dan mengurangi perilaku agresif, halusinasi, serta keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain Selain digunakan pada penyakit psikiatrik triploparazine hidrochloride ini Bermanfaat sebagai antikanker yang telah diteliti secara intipo dan in vitro Dapat mencegah metastasis kanker dan menekan beberapa tipe kanker Yaitu kanker payudara, kanker paru, kersinoma, hepatoseluler, kanker kolek rektal, dan glioblastoma Indikasi daripada obat triploparazine hidrochloride ini Adalah obat yang digunakan untuk mengatasi psikosis, penerita, kesulitan Membedakan kenyataan dan imajinasi, mengatasi mual dan muntah Digunakan sebagai terapi jangka pendek untuk mengatasi kekemasan Triploparazine bekerja dengan membantu menyeimbangkan jad alami tubuh di otak Jadi dosis daripada obat ini Untuk orang dewasa, obat ini dapat dikonsumsi sebanyak 2 hingga 5 mg 2 hari sekali Dosis ditingkatkan secara perlahan hingga efek samping dapat ditoleransi Dan dosis dapat dinaikkan hingga 20 mg per hari Dibagi 2 atau 3 dosis Untuk anak-anak, obat ini diberikan sebanyak 2 hingga 5 mg per hari Dosis awal dengan maksimum 20 mg per hari dosis terbagi Jadi efek samping obat ini sakit kepala, sulit tidur, mulut kering Penglihatan kabur, kelelahan, sembelit, berat badan meningkat Dan kesulitan buang air kecil Serta mengalami gelisah, penurunan gairah seksual pada pria Jadi obat ini tidak semua akan mengalami efek samping Jadi sebagian pasien akan mengalami efek samping yang demikian Obat ini obat tablet salut gula Jika mengkonsumsi obat ini untuk teman-teman semua Yaitu jika mengalami efek samping Ataupun ingin memberhentikan mengkonsumsi obat ini Saya sarankan kepada teman-teman semua Yaitu tetap konsultasikan dengan dokter Jadi tetap selalu arahan dari dokter Ataupun apotekar Jadi jika pernah teman-teman juga mengalami Atau mengkonsumsi obat ini Silahkan komen di bawah Untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang lain Atau juga jika ingin ditanyakan Silahkan komen di bawah Jika kurang jelas juga Keterangan obat ada di deskripsi box Di situ teman-teman bisa baca Semoga teman-teman semua keadaan sehat Bagi teman-teman yang mengalami sakit Semoga cepat sembuh Dan saya ucapkan Mohon maaf layar dan batin Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!